selamat menikmati 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 Oh iya, gimana kalau sekarang kita bikin promo buat di med, Soh? Betul banget, ayo. Kita foto pake ini dong, harus keliatan dong. Udah, udah, udah. Hah? Tuh apa-apaan tuh? Tuh gue gak salah, liat. Tuh, dia buka lapak di situ maksudnya apaan tuh? Ayam geprek, noni. Waduh. Eh, ntar dulu. Hei. Lah tuh perempuan, wah. Ini gue yakin nih, ini perempuannya pasti sengaja banget mau nyari masalah sama gue. Lo liat dong. Ngapaan juga? Mau jualan disini? Ya udah nih, udah. Tenang, tenang, tenang. Tenang apaan gak gak? Sekarang gini loh, kita jualan ayam geprek disini. Dia jualan disitu deket banget sama kita. Ini maksudnya apaan? Lo sabar dong, sabar. Lo jangan bertindak pake emosi. Enggak, gak bisa sabar gue. Pokoknya yang jelas ya, gue harus cari tau maksud mereka tuh jualan disini apaan. Terutama tuh, yang kecil tuh. Gue yakin banget nih. Ini pasti dia emang sengaja mau saingin sama gue. Gue liat ya. Eh, neri, neri, neri. Hei, sorry nih gue mau nanya. Ini ayam punya ayam geprek ini siapa? Gue? Emang kenapa? Jadi bentar lo yang punya? Lo kemarin udah nabrak. Gue gak tanggung jawab, gak minta maaf. Terus sekarang lo bikin lapak disini. Ini maksudnya apaan lo nyanyiin gue? Ya, suka-suka gue. Gue buka lapak dimana juga emang ada larangannya. Enggak ada larangannya. Cuman lo liat dong, gue punya usaha disana. Ya, kalau lo bikin lapak yang sama, palingnya 1 kg atau 2 kg dari sini. Ya suka-suka gue dong, lapak-lapak gue angguk. Lo pasti takut kan saingin sama gue? Eh, radio pecah. Sorry ya, gue gak pernah takut saingin sama siapapun. Gini, yang jelas. Cuman yang namai dagangan, itu ada tikanya bu. Ya, palingnya seperti tadi gue bilang, palingnya 1 kg. Aduh, percuma lah ngomong sama lo. Gak bakal nyampe otaknya. Udah gini aja. Kan gue udah punya pelanggan banyak. Lo buka disini, gue yakin. Ya, lapak lo tuh gak bakal lama lagi bakal gulung tikar. Hei, jangan pede dulu ya kamu. Siapa tau, lapak lo dulu antri yang gulung tikar. Enak aja. Ya udah, kita buktiin aja siapa yang bakal gulung tikar di luat. Oke, kita buktiin. Uh, gemes banget gue sama lo. Gue ngeliat mukal lo ya. Pengen mulutnya gue pengen cabein. Gue ngeprek. Tau gak? Wah, kok lo kurang aja sama gue sekarang? Eh, maksudnya apaan nih? Eh, maksudnya apaan nih? Eh, maksudnya apaan nih? Eh, maksudnya apaan nih? Udah, Sardo pecah. Ntar lo liat aja ya, bakal gulung tikar duluan lu. Iya, udah, udah. Udah, udah, udah. Comel. Comel. Mosek! Kita sambil bagiin-bagiin pelosur ya? Bagi dong. Sardo pecah. Ntar-tar-tar-tar. Maa! Gepreknya! Ini gorek enak banget! Eh, 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 eh. Oh ya, ini bang. Eh, 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 eh. Ayam Gepreknya enak banget! Nih, nih, ayamnya Dan, coba dulu tuh Bisa banget ya, mau jualanin geprek aja promo-nya bis gitu ya banget ya leleh Kecuali mukanya tuh yang digeprek, baru laku tuh Yaudah sendiri biarin aja Ngapain juga ngurusin lapak sebelam, ini ngurusin lapak sendiri Itu cuekin aja Ibu-ibu bawa-bawa, ayo beli ayam bawa nih Ayo semuanya Eh, maaf, 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 maaf Ada yang beli juga tuh, berarti berhasil promonya Menu spesial itu yang paling recommended Iya, pokoknya rasa enak banget Alah, paling orang nyasar nah ya, alah amat itu Mantap Mantap Ini, emm, pesanannya Paket ayam spesial Terima kasih Baru buka ya, mbak? Iya, tadi sore baru gila nopening op Kok masih banyak? Pasti belum laku Ya mau gimana lagi, Om kan udah jadi resiko kita sebagai penjuang Iya bener Jadi kayak gitu, Jeng Oh gitu ceritanya Makasih ya Om, selamat datang kembali Pak, 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 pak Berarti pak Jeng Widya, ada apa Jeng? Kayak ngeliat tere Jeng, di lapak kaki lima tadi Engga mungkin Jeng Tere itu lagi ke tempat temennya Temennya kena kecelakaan Kayaknya beneran tere deh, Jeng Masa sih, Jeng? Coba si telfonnya Nelfon Umer, sih Lama lagi yang nelfon Halo, Assalamualaikum, mah Waalaikumsalam Tere, kamu masih di rumah Airene, kan? Ini masih, kok masih di rumahnya Airene Terus sekarang keadaannya Airene gimana? Udah, dia udah mendingan Orang cuma lecet dikit doang Yaudah, tapi kamu pulangnya jangan kemalaman, ya? Iya, mah Pesan ayam gepeknya dua, dong Bumpus, ya? Oh, iya, oke, tentu ya Tere, kamu tuh sebenarnya lagi di mana, sih? Aduh, gini loh, mah Jadi Airene kan lagi sakit Terus Airene pengen ayam geprek Yaudah, aku sebagai temen yang baik Aku beliin nih ayam geprek Jadi sekarang aku lagi beli ayam gepreknya Airene Gitu Eh, dua puluh? Yaudah, kamu buruan pulang, ya? Iya, iya, mah Aku bakalan pulang, kok Tenang aja Yaudah, Assalamualaikum Maaf ya, Jeng Ya sudah, kalau gitu Ayo, Pak, jalan lagi, Pak Nokap gue telpon Terus lu beli apa, Pak? Terus gimana? Ketauan nggak? Ya, enggak lah, tenang aja Kan, kalau urusan ngeles-mengeles Gue jago Iya, bener lu jago ngelesi atas lu, dong Assalamualaikum Salam Salam Eh, Terek Kok Mama tuh kayak Nyum bau aroma Ayam geprek bikinan kamu, deh Kamu tuh abis dari mana? Apa kamu jualan ayam geprek? Aku jualan ayam geprek Aduh, ma Nggak mungkin dong, ma Jadi gini ceritanya Tadi tuh aku abis makan ayam geprek Salah temen-temen aku Terus sambal ketemu Tahan Mungkin bauinya jadi kayak ayam geprek, kali Maju aku Tapi ini nih, aromanya nih kayak ayam geprek Bikinan kamu Masa, masa ya sih, ma Eh, tapi Ayrin juga emang bilang kayak gitu Terus makanya aku juga bingung Kenapa bisa sama ya Ya udah deh, kalau gitu Aku mau mandi dulu ya Eh, Ma Eh, Rin Mending kita minta review nih Jangan lagi pada makan Buat konten, nanti kita posting Oh iya, bener-bener 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 kita posting Oh iya, iya, iya Iya, iya Iya, iya Mas, kebanyak, maaf ya kita ganggu makannya Kita mau minta review soal ayam geprek noni Ayam geprek enak banget Enak banget, enak sih mantep dong ya Mantep Berarti mantep ya Kalau misalnya dikasih nilai nih ya Satu sampai sepuluh, itu berapa? Kalau ini sih saya kasih nilai Nelapak Astaga Oke, makasih, bye Jangan, semuanya, maaf Wah, sejak kita ganggu Bagusnya, lebih banget Wah, dan Ini pantas nih, lapak mereka rame banget Mereka promonya lewat medsos lho Itu namanya brilian, Re Brilian Emang era digital kaya sekarang ini Harus bisa manfaatin buat promosi? Lo harusnya jangan belan mereka lho Lo harusnya bantuin gue di Maris Supaya kita tuh lebih maju dibanding mereka Ya maksudnya Kitanya yang jalan ketinggalan jaman Iya, lo Ini promo mereka bener-bener kenyucang nih Gue masih gimana ya? Nanti Ini mas, pesanan ya Ini bunga buat bateri Ini bunga buat bateri Yes, yes Udah ambil Makasih ya mas ya Baik banget Tolong simpan bunga itu di dalam hatinya mbak Tere Nanti saya akan belikan restoran Kalau mbak Tere mau jadi istri kedua saya Mas, gak usah repot-repot Mas, makasih Ini istri kedua, eh belum gue tuh jadi istri kedua Oh, sama ada kiri gue Tuh lagi aku masuk ke sebelah sana Kedipin lo mulu dari tadi Coba lo samperin sana kalau gak percaya Percaya? Mas, maaf ya Mas, kenapa tuh matanya dipinsai mulu dari tadi? Maaf mbak Mata saya emang suka begini Suka gatel-gatel Oh Emang begitu Emang begitu Emang begitu Emang begitu Tau nih kalau gatel-gatel Ternyata Maaf ya mas ya Tante bukannya gak mau bantuin kamu, Roll Tapi setiap kali Tante ngomongin soal kamu Tere tuh bawaannya marah-marah terus Tante gak mau Kalo sampe Tere malah jadi musuhin Tante Ma aku jalan dulu ya Kamu mau kemana? Aku mau ke rumahnya Airene sekalian nyari lowongan kerja Ya udah, hati ya Oke ma Udah ma Eh Ter, gue ngerin lo ya Eh ada Roni, lo ngapain kesini? Sorry aku gak liat Udah ma, Assalamualaikum Salam Salam Mesti pake cara apalagi ya gue Biar si Tere mau balikan sama gue Maafin Tere ya Roni Iya Tante, gak apa-apa kok Tante, kalo gitu Rani pamit dulu ya Ya Waalaikumsalam Ada hal penting yang ingin dibicarakan soal Tere Aduh apalagi sih ini Tere Jeng Widya Jeng H5 Ya ampun Udah nama banget Aduh Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Eh ini loh Jeng Tadi pagi ada tetangga yang ngasih tau Oh dengan ini Jeng Jeng liat sendiri deh Ini gak mungkin nih Anak saya ngebohongin saya Katanya dia itu bantuin usaha temennya kecil-kecilan Kenapa jadi kayak gini? Berarti yang kita liat malam itu Beneran Tere Jeng Iya Hai Jeng Hai Jeng Eh hai Apa kabar? Baik Jeng Halimah Apa gak sayang putrinya dikuliahin tinggi-tinggi Eh ujung-ujungnya cuma jualan ayam gepret kaki lima Bener Jeng Awalnya saya juga gak percaya Begitu dikasih tau anak saya postingan Instagramnya Mbak Tere Memangnya Mbak Tere sampai sekarang belum dapet kerjaan Jeng Halimah Aduh Maaf ya Jeng Saya juga baru tau Dari Jeng Widya Saya itu gak pernah nyijinkan anak saya untuk jualan ayam geprek di kaki lima Aduh Maaf ya Jeng Saya permisi dulu Eh Jeng Halimah mau kemana? Baru dateng Saya banyak urusan Jeng Eh mau kemana Jeng Eh mau kemana Jeng Sebentar sih masih ada urusan ya Ya ampun Jeng Halimah Ya kok malah permisi Jeng Halimah Assalamualaikum Ma Tere Mama mau ngomong sama kamu Mama Mungkin besok aja deh Tere capek banget ya Mama mau ngomongnya tuh sekarang sama kamu Mama kenapa marah-marah kayak gini sih Mama gak akan marah-marah kalo kamu tuh gak bohongin Mama Mama tanya sama kamu Bener Kamu jualan ayam geprek di kaki Demanda Terima kasih telah menonton 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 Tapi musibah Terima kasih telah menonton 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 Terima 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 menonton